Di sini ada soal, gunakan tabel akar kuadrat suatu bilangan untuk menentukan akar kuadrat dari bilangan-bilangan berikut. Untuk mengerjakan ini, kita akan gunakan konsep bilangan akar pangkat. Jadi, untuk membaca tabel bilangan akar kuadrat ini, caranya adalah, dua angka pertama kita lihat dari kolom 1, lalu di angka ketiga kita lihat dari baris 1. Nah, jadi kolom 1 itu yang ke bawah, baris 1 itu yang ke samping. Jadi, kita baca dulu ke bawah, baru ke samping. Nah, perlu diingat bahwa di sini angka yang di depan koma hanya boleh ada satu angka. Jadi, kalau kita lihat dari soal yang A ini, kan angkanya 61,5. Berarti ini harus kita ubah dulu, angkanya menjadi akar, di sini akar ya, akar 61,5. Berarti menjadi akar 6,15 dikali 10. Nah, jadi di sini bisa kita tulis akar 6,15 dikali 10. Berarti kan ini bisa kita jabarkan. Menjadi akar 6,15 dikali akar 10. Nah, kita lihat dulu dari akar 6,15. Dua angka pertamanya yaitu 6,1, kan? Berarti kita lihat di sebelah sini. Lalu, angka ketiganya yaitu 5. Berarti kita lihat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di 5, ini 6,1. Nah, hasilnya itu adalah perpotongan dari keduanya. Berarti ada di sebelah sini, yaitu 2,4799. Berarti nilai dari akar 6,15 yaitu 2,4799. Dikali, kita lihat akar 10. Nah, akar 10 kan berarti 10,0, kan? Karena di sini nggak ada angka belakangnya. Jadi, dianggap angka belakangnya itu adalah 0. Atau angka ketiganya itu kita anggap adalah 0. Berarti kita lihat di sini 10, lalu di 0. Berarti kan perpotongannya ada di sebelah sini, kan? Yaitu 3,1623. Nah, selanjutnya ini kita kalikan. Maka, kita dapat hasilnya yaitu 7,8422. Jadi, hasil dari akar 61,5 yaitu 7,8422. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan yang B. Kalau yang B di sini kan 0,0417, kan? Nah, di sini juga bentuknya harus kita ubah menjadi, kita tulis dulu nih, soal awalnya yaitu akar 0,0417. Berarti kalau kita ubah bentuknya menjadi akar 4,17 dikali 10 pangkat min 2. Nah, di sini kita pecah lagi nih, menjadi akar 4,17 dikali akar 10, min 2. Nah, di sini kita bahas dulu nih, yang akar 10 pangkat min 2. Jadi, di sini kan akar 10 pangkat min 2 bisa juga kita tulis menjadi akar 1 per 100. Berarti akar 1 per akar 100. Nilai dari akar 1 yaitu 1, nilai dari akar 100 yaitu 10. Berarti bisa juga kita tulis menjadi 0,1. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita lihat yang akar 4,17. Sama caranya kayak tadi, jadi kita baca 2 angka pertama di kolom yang pertama, lalu di angka ketiga kita baca di baris yang pertama. Jadi, di sini kita baca 2 angka pertama yaitu 4,1. Nah, 4,1 ada di sini nih. Lalu angka ketiganya yaitu 7, berarti ada di sini. Nah, perpotongannya adalah ini, 2,0421. Berarti di sini bisa kita tulis 2,0421 dikali, tadi kita dapat akar 10 pangkat 2 yaitu 0,1. Maka di sini kita dapat hasil dari akar 0,0417 adalah 0,20421. Sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya.